Menko Polhuka Bafud MD menilai penangkapan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa sebagai bentuk keseriusan Kapolri membersihkan jajarannya. Teddy akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka besok. Jangan gegabah, jangan pamrih. Kalau ingin kaya jangan jadi polisi. Polisi itu pengabdian, rejeki mengikuti. Apalagi di Sumatera Barat ini, saya tekankan, jangan berorientasi cari duit di sini. Inilah video pidato Irjen Teddy Minahasa di depan jajaran Polda Sumatera Barat Agustus lalu. Dalam arahannya saat itu, Teddy meminta anggotanya bekerja jujur tanpa pamrih. Ia juga mewanti-wanti anak buahnya untuk tidak menjadi backing dan berorientasi mencari uang. Selama menjadi Kapolda Sumatera Barat, Teddy mengungkap kasus narkoba dan menjatuhkan sanksi kepada anggotanya yang terlibat. Teddy juga mengungkap kasus 41,4 kg sabu di Bukit Tinggi yang belakangan jutru menyeret namanya sebagai tersangka jual beli barang bukti 5 kg sabu. Irjen Teddy Minahasa akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunakan tindak pidana narkotika besok di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ditunda hingga hari Senin atas permintaan Teddy yang meminta didampingi kuasa hukum pribadinya. Pak Irjen TM ingin menggunakan pengacara dari beliau sendiri yang telah disiapkan pihak keluarga. Sehingga kami dari Polda Metro Jaya, khususnya penyidik dari Direktur Narkoba mengakomodir ini, kemudian tidak melanjutkan pemeriksaan akan kita lanjutkan lagi menjadi hari Senin sesuai dengan permintaan beliau dengan akan didampingi oleh pengacara yang telah beliau dan keluarga siapkan. Selain Teddy, empat anggota polisi yang turut ditangkap dalam kasus narkoba ini juga ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Aibda AD, anggota Satres Narkoba Polres Jakbar, Kompol KS Kapolsek Kalibaru Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Aibtu J, anggota Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dan AKBP Dodi Prawiran Negara, mantan Kapolres Bukit Tinggi Polda, Sumatera Barat. Sementara itu, Menkopol Hukam Mahfud MD menyebut kasus ini membuktikan komitmen Kapolri membersihkan jajarannya. Teddy Putra Minahasa ini, itu kalau dilihat sudut positifnya bagus Polri, menindak itu di dalam suasana seperti sekarang. Sebab sebenarnya kan kalau kita mau berpikir lebih negatif lagi, kan bisa sesudah ibu-ibu siapa itu yang membawa narkoba ditangkap, lalu ya dia saja yang ditahan dan mungkin tidak ada yang tahu kalau dia diproses sendiri meskipun dia menyebut Teddy gitu, lalu ditangannya Opolri sendiri, kemudian yang Teddy dibiarkan itu bisa. Ketua Harian Komisi Kepulisan Nasional Kompolnas, Bini Mamoto, menduga, sebagai Kapolda, Teddy memanfaatkan celah pengawasan dalam pemusnahan barang bukti narkoba di tempatnya bertugas. Dalam peteks ini, celah yang saya lihat di sini, karena tidak ada proses pemusnahan barang bukti sesuai ketentuan undang-undang, disitulah celahnya digunakan, disisikan, ditukar dengan tawas. Nah, oleh sebab itu, kami tentunya dari Kompolnas akan mengingatkan kembali dan merekomendasikan kepada Bapak Kapolri, untuk proses pemusnahan barang bukti ini agar dilaksanakan oleh seluruh jajaran. Saat ini, mantan Kapolda Sumatera Barat Irgentini Minahsa telah ditahan dalam penampatan khusus di Baris Krim Mambes Polri. Sanksi pidana netik telah menunggunya bila terbukti bersalah. Tim Liputan, Kompas TV.